Halo teman-teman semua, sekarang kita kembali lagi percobaan yang ke-9 tentang loading di assembly. Jadi percobaan ke-9 ini juga lumayan agak sulit ya. Jadi saya membutuhkan bantuan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerti tentang materi ini, silahkan komen di bawah. Sebenarnya ini kayak gimana gitu ya. Pertama kita masuk dulu ke dalam editor kita. Kita akan membuat percobaan ke-9 namanya, ke-9. Lalu kita akan membuat seperti ini teman-teman, input satu karakter dari keyboard. Jadi kita kayak nginput-nginput karakter gitu loh teman-teman. Nah, begitu kita mencet karakter key atau key besar ataupun key kecil, mereka akan keluar daripada si proses kita. Gimana secara membuatnya? Pertama kita debug dulu, eh debug, kebiasaan. Pertama kita model. Model kita ialah small. Nah, abis itu kita model, kita code. Code kita, abis itu kita origin. Origin di alamat 100 ya, 100 hexadesimal. Abis itu alamat 100 hexadesimal, kita labelin namanya ialah t-data. Oke? Gimana dalam alamat 100 hexadesimal atau t-data ini, kita kasih perintah jam. Jam ke proses. Proses adalah alamat yang kita beri nama juga teman-teman. Gitu. Nanti kita akan tulis beberapa fungsi di proses-proses ini ya. Tapi sebelum itu kita tulis dulu yang namanya alamat efektif. Jadi kalau misalnya di sini ialah alamat offset, kalau misalnya di sini adalah alamat efektif. Kita tulis misalnya, t-asci, define by. Eh, pertama kita enter dulu. Lalu kita tulislah dia, ini adalah tombol asci. Terus sama dengan, lalu kita akhiri kalimat ini dengan tanda dolar ya, lalu kita tutup. Nah, abis itu kita tulis juga alamat efektif kita namanya t-extended. T-extended, yaitu define by-nya adalah, enter dulu, baru kalimatnya. Kalimatnya itu ialah, ini adalah tombol extended. Extended, oke. Kita akhiri juga kalimat itu menggunakan dolar, oke. Nah, sudah selesai nih alamat-alamat ini. Lalu kita akan mengoding atau menulis instruksi di alamat yang kita namai dengan proses ya, teman-teman ya. Ini ada banyak banget instruksi-instruksi di proses, dan saya juga kurang ngerti bagaimana cara membacanya. Kalau misalnya teman-teman paham, teman-teman bisa komen aja di bawah, mengasih tau seperti apa sih proses ini. Yang jelas pertama kita pengen mengkopi, masukin ke register AH sebesar 0, eh sebesar 0. Kenapa 0? Karena input dari kartel di keyboard ini kita menggunakan interrupt 16 hexadecimal, ya 16 hexadecimal dengan service sebesar 00H. Ini bisa kalian lihat juga di halaman nomor 8, file yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Kita kasih dia komen, yalah service input 1 karakter. Artinya dia untuk menulis service input 1 karakter. Lalu kita interrupt 16 hexadecimal, artinya kita laksanakan perintahnya. Kan 16 hexadecimal ialah laksanakan, ya kan? Kita laksanakan. Laksanakan. Abis itu kita simpan hasil pembacaannya pada stack. Tulisnya dengan push, ya teman-teman. Push di ax, artinya ialah simpan hasil pembacaan pada stack. Nah, abis itu kita akan membandingkan nih. Kita compare. Dia sebenarnya file-nya itu extended nggak sih gitu ya. Kita compare AL-nya. Apakah ini karakter extended? Jika iya, atau jam jika dia equal, ia akan mengeksekusi si extended. Di mana extended itu, yalah sebuah alamat memori yang sudah kita labeling, teman-teman. Jika iya, dia akan lompat ke extended. Jadi tuh, extended sama kayak si prosesnya, sebuah alamat yang kita labeling. Seperti ini. Nanti juga kita akan tulis isi extended itu kayak gimana gitu ya. Nah, setelah dia memenuhi syarat, maka dia jam. Jika dia tidak memenuhi syarat, dia maka akan lanjut ke leasi dx. Artinya kita akan ngopi alamat dari alamat efektif TASCII, yang ini, yang ini. Nah, kita ngopi alamatnya. Lalu, kita move AH sebesar 0.9. Biar nggak bingung, kita tulis dulu di sini komen-nya ya. Nah, komen yang daripada hasilnya itu, yalah, ambil alamat efektif dari si TASCII. Sedangkan kalau yang move ini, yalah, cetak, apa, servis cetak kalimat ya, teman-teman. Servis cetak kalimat. Kalau teman-teman paham tentang seperti ini, langsung kembali di bawah ya. Kalau misalnya nggak paham, ya kita sama-sama belajar kalau di sini. Lalu, setelah itu, kita langsung makesekusi atau kita cetak langsung kalimat kita. Dengan 21H. Cetak kalimat. Setelah itu, kita tulis ambil nilai AX pada stak. Kalau misalnya push simpan bacaannya pada stak, kalau kita mau ngambil makanya pop ya. Pop si AX, kita ambil pada staknya. Ambil kembali nilai AX pada stak. This is kind of boring to me, all right? It's okay, it's okay. Kita langsung masukin move-nya SDL. Kita masukin register AL ya, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita akan mengambil kode ASCII yang akan ditekan. Setelah itu, kita move lagi. DL, AL. Artinya, eh no. Ini udah, ini udah. Kita move AH sekarang ya. Move AH, 2. Artinya kita akan service cetak karakter. Lalu kita service, kita print lah dia di interp 21 hexadecimal. Setelah itu, setelah kita cetak karakter, kita akan meng-compare, teman-teman. Membandingkan antara AL dengan, kalau karakter yang kita masukin adalah ki besar ya. Ki besar, maka dia akan quit, teman-teman. Dia akan lompat ke exit. Enggak, enggak. Ini belum lompat, ini apakah dulu? Apakah yang ditekan huruf ki besar? Gitu ya, tanda-tanya. Jika ya, maka dia akan lompat ke exit. Dimana exit ini sama seperti extended, dia sebuah alamat memori yang kita labelin dengan exit ya. Dan exit ini, seperti biasa, isinya ialah interp yang berisi exit 20H. Artinya dia akan kembali ke dos atau exit. Jika yang dimasukin data dalam proses kita ini adalah ki besar, maka dia akan lompat ke exit. Dan, apa namanya? Ki besar sama ki kecil kan hampir sama ya, teman-teman. Jadi, kita nulis juga dia yang ki kecilnya ya. Dia akan lompat ke exit. Ini kan karena sama aja, ki besar sama ki kecil, maka kita tulisnya dua pernyataan di sini. Kita kopas aja. Aduh, enggak bisa kopas dua baris ya, ternyata. Bisa-bisa. Kita kopas. Lalu kita paste di sini. Nah, jika dia ki kecil, Apakah yang ditekan huruf ki kecil, jika ki kecil sama aja ke ki besar, maka dia juga akan lompat ke exit. Abis itu, setelah proses ini kita akan ngejam ya. Ngejam ke proses. Artinya dia akan balik lagi ke awal sebelah sini. Lompat. Ke proses. Sudah selesai nih, kita ngomongin tentang ngasih proses. Sekarang kita ngisi perintah yang ada alamat. Di alamat extended ya. Pertama kita tulis dulu dia dengan lea. Artinya kita ngambil alamat si dx dari alamat efektifnya si T extended. Jadi, ini khusus extended ya teman-teman. T, ambil alamat efektif T extended. Abis lea, kita akan mengekstruksi juga move di sini. AH,09 di mana dia akan mengekstruksi service cita kalimat. Lalu, kita akan nge-print dia dengan intrap 21 heksadesimal cita kalimat. Terus, yang terakhir kita akan melakukan jam. Proses. Artinya dia akan lompat ke proses. Nah, seperti ini ya. Jadi gini, kalau misalnya dia di-compare extended, dia akan lompat ya ke sini. Lalu pas di sini, dia akan lompat lagi ke si proses yang awal gitu. Kalau misalnya dia nggak extended, dia berarti ke sini. Nah, jika program kita udah selesai, kita jangan lupa tulis N di sini. Lalu diikuti dengan data awal yang kita tulis adalah T, T data. Berarti kita meng-N-kan yang dari awal gitu ya. N, T data. Penasaran bagaimana hasilnya? Langsung kita save aja langsung. A9 data SM. Oke. Lalu kita exit dari si editor. Kita ubah jadi bahasa mesin ya. THSM A9. Nggak ada error message. Abis itu kita tulis telling. Kita gabungkan file-file kita. A9. Lalu kita run A9.com. Karena hasil telling adalah .com ya. Misalnya kita input karakter A. Dia akan keperin A, terus B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, jika banyak banget karakter yang kita input. Kalau kita inputnya key besar, teman-teman. Dia, eh, key kecil. Dia akan quit. Nah, bagaimana kalau kita inputnya key besar? Sama aja. Kita tulis dulu. Kita run. Misalnya kita tulis kelihat banyak, terus key besar. Kita akan quit juga gitu loh, teman-teman. Jadi, hasil program kita seperti itu. Mohon bantuan ya, teman-teman. Kalau bisa tonton-tonton ngerti tentang materi ini. Terima kasih.